Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Wa rahmatullah Assalamualaikum Ustadz Mohon izin bertanya Di perusahaan tempat saya kerja Atasan saya selalu mengajukan uang lembur Padahal kami tidak pernah melakukan lembur tersebut Dan uang tersebut dibagikan kepada kami sebagai bawahannya Halal atau haramkah uang tersebut? Ini sudah jelas sekali ya Sudah terang menerang keharaman jika uang itu diambil Kenapa? Karena dia mengambil sesuatu yang bukan haknya Dan ini termasuk penipuan Ini adalah masuk dalam kategori kecurangan Yang dilakukan oleh pegawai tersebut Jika dia ambil dan dia terima Padahal dia tidak berhak untuk menerima itu Rasulullah SAW mengatakan Siapa yang melakukan kecurangan-kecurangan Maka dia tidak termasuk dalam golongan kami Nah ini perbuatan sangat jelas Keharamannya Dan dia tidak halal Baginya untuk menggunakan Membelanjakan uang tersebut Jadi dia jangan terima uang tersebut Tolak uang itu Sebagai bentuk keingkaran kita terhadap Apa yang dilakukan oleh atasan kita tersebut Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas Kita ketahui dia Muslim Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.